Danila dan Sandi Sandoro hadir di Kota Malang memanjakan ribuan penggemar musik jazz di kota setempat dengan menyuguhkan sederatan lagu-lagu hits mereka. Kota Malang menjadi tuan rumah ajang pertunjukan musik jazz yang dikemas secara menarik dalam event Stek Bus Jazz Tour 2017. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor balai Kota Malang di seputaran bundaran Tugu tersebut mendapat sambutan hangat dari para penggemar musik jazz di Kota Malang. Ribuan pengunjung yang memadati lokasi benar-benar dimanjakan dengan suasana familiar dan sensasi pertunjukan yang menarik. Kendaraan bus yang disulap menjadi sebuah panggung stek kecil unik memberikan warna tersendiri dan menjadi fokus perhatian pengunjung. Dimana tanpa ada skat atau jarak bagi penonton, tak pelak nuansa benar-benar dapat dirasa dengan penuh sukacita. Bahkan pengunjung terlihat histeris di saat Danila sosok penyanyi jazz yang lebih senang disebut sebagai pengantar pesan membawakan beberapa lagu hitnya. Dan ia pun merasa terkesan dengan sambutan hangat dari penggemar musik jazz di Kota Malang. Terima kasih telah menonton! Tak terhenti sampai di sini, seusai performance Danila, pengunjung dimanjakan dengan penampilan Sandi Sandoro. Sebuah nama yang sangat akrab di kalangan pecinta genre musik jazz dan melalui pertunjukan musik seperti ini diharap dapat memotivasi para generasi muda untuk selalu inovatif berkarya sesuai dengan minat atau bakat yang dimiliki. Live Music bertajuk Stage Bass Jazz Tour tersebut diharap dapat menghibur warga Kota Malang serta memicu perkembangan musik jazz di kalangan generasi muda. Ya, Pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini. Saksikan terus Etalase, sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada waktu dan jam yang sama. Kini saya, Raisa, dan kru Etalase yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa! Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa! Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa!